Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kongmania, salam sadobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh nusantara khususnya pecinta perkutul lokal alam Poro sedulurku dan poro sahabatku dimanapun sedulurku dan poro sahabatku berada Semoga poro sedulur dan poro sahabat diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit dan selalu dalam perlindungan Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Oke ya sedulurku dan poro sahabatku ya pada kesempatan kali ini saya channel Gowarsito akan membagikan tips ataupun ilmu kepada dulur-dulur dan poro sahabat Pada kesempatan kali ini lor ya biar tidak ada kegagal pahaman Jadi tolong video ini tonton sampai selesai Jangan di skip-skip biar apa biar nanti dulur-dulur dan poro sahabat biar tidak gagal paham Oke dulur ya jadi ini saya akan membahas tentang burung perkutut ya ini dengan yoni ataupun energi yang negatif ya Jadi dulur-dulur dan poro sahabat nanti kalau toh punya perkutut yang ini saya akan bagikan kepada dulur-dulur ya Nanti kalau bisa, kalau bisa itu kalau untuk dirawat itu di luar rumah ataupun di belakang rumah ya Jadi begini lor, jadi energi ataupun joni itu sebetulnya itu kan yang masuk di dalam tubuh burung perkutut Sebetulnya itu perkutut lokal itu sebenarnya perkutut biasa seperti burung yang lainnya Cuman tuah, tuah ataupun joni itu kan bersemayam di tubuh burung perkutut Jadi yang bersemayam ini, ini berarti energi yang negatif Karena apa? Energi itu ada dua, positif dan negatif Tapi pada kesempatan kali ini lor ya yang saya bahas ini energi negatif Jadi yoni yang negatif itu ya Jadi pertama, pertama ini, ini katu ranggan yang saya katakan yang negatif Yang pertama itu suasana di dalam rumah itu tidak nyaman Jadi intinya itu tidak enak lah kalau di rumah Ya kalau toh sudah keluarga biasanya ada cekcok Seperti itu Jadi ini masalah sepilih tapi dibesar-besarkan kan seperti itu Tapi ini kembali ke keyakinan ya Kembali ke keyakinan, jadi kalau toh dulur-dulur Wah masa seperti itu burung perkutut lainnya kan kembali ke keyakinan Tapi semua kita kembalikan ke Allah SWT Karena apa? Perkutut sebagai untuk sarana Karena yang saya bahas ini kan perkutut dari zaman nenek moyang Zaman dahulu kalah ya Itu emang perkutut itu penuh misteri Kenapa dikatakan katu ranggan, kenapa dikatakan ciri mati Ya seperti itu Karena perkutut itu kan sebetulnya itu jimaan dari Joko Mangu Nah seperti itu, itu yang pertama lor ya Yang pertama Terus yang kedua Yang kedua kalau toh perkutut itu yoninya negatif ya Yoninya negatif itu biasanya ya Itu di rumah itu biasanya kedatangan Kedatangan makhluk tak kasat mata ya Makhluk tak kasat mata itu ya Sekiranya kita tidak bisa melihat lah Kalau kita kan orang-orang kadang kan Wah tapi ngerti ini ya panas gitu waj Tapi kan wah warnanya panas ya Padahal itu ada makhluk ataupun goib yang tak kasat mata Yang sekiranya kita tidak bisa melihat Itu biasanya seperti itu lah Itu kan sebetulnya atau makhluk tak kasat mata itu sebetulnya mau Masuk di dalam tubuh burung perkutut Karena itu yoninya kan negatif Tapi kalau yoninya itu emang positif Ya rumah itu terasa adem Ayem enak nyaman kan gitu Nah itu tergantung energi ataupun yoninya yang masuk tadi Itu yang kedua lor ya Yang kedua Terus yang ketiga Yang ketiga kalau toh kita Ataupun porosabat ya Itu merawat perkutut yang ada yoninya yang negatif Itu biasanya sering bermimpi buruk Ya bermimpi buruk itu kan Apa itu Mimpinya kan ya gimana ya Dikatakan buruk itu wah kok saya ngimpi begini 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 Terus kita coba telusuri Sewaktu kita ngimpi buruk Kita selama merawat burung perkutut itu atau tidak kan gitu Kita telusuri aja ya Biasanya kalau yoni yang negatif biasanya itu tadi Jadi apa itu Mimpi buruknya itu ya bermacam-macam lah Berwarna-warna mimpinya seperti apa Coba kita telusuri di burung perkutut itu Itu nanti ada sangkut pautnya tidak kan gitu Nah itu seperti itu Kalau emang ada yoni yang negatif Ataupun energi yang negatif yang masuk di dalam burung perkutut Itu namanya kembali ke katur anggan sebetulnya lor ya Karena apa kalau katur itu pitutur Jadi penyampaian Kalau anggan itu ciri fisik dari tubuh burung perkutut Itu yang ketiga ya Terus yang keempat Yang keempat kalau kita merawat burung perkutut Yang sekiranya ada yoni yang negatif ya Di dalam tubuh burung perkutut Kita mau mengais rezeki itu loh Mencari rezeki itu loh Itu biasanya itu agak kesulitan Ya itu maaf ini Seperti itu Ya itu kan kita kembali ke Allah SWT Ya semua kembali ke situ Tapi ini tergantung keyakinan Karena apa? Burung perkutut itu sebagai saranan loh Kan gitu Jadi kalau energi ataupun apa itu yoni yang negatif Ya seperti itu Emang dampaknya itu dampaknya itu sang pemilik ataupun yang merawat Nah jadi dulur-dulur ya Yang khususnya ini pemula loh ini Ini pemula Perhatikan Jangan asal-asalan memelihara burung perkutut Kalau belum tahu Belum tahu dalam arti gini loh Burung perkutut itu tidak seperti burung yang lainnya loh ya Kalau tahu dulur-dulur mau memelihara Seperti trucok apa Burung trucok apa-apa itu Perenjak apa Yang kecil-kecil itu loh Perenjak apa itu Nah itu tidak masalah Tapi kalau burung perkutut khususnya lokal Itu harus dihati-hati dulu Karena apa? Katurangan itu adanya Kalau yang saya tahu loh ya Yang saya tahu itu di burung perkutut khususnya lokal Ya kalau tahu untuk gacoran Untuk terasan di rumah ya Memelihara yang perkutut bangkok saja Ataupun perkutut ternak Itu tidak masalah ya Ini buat kelangenan Wah nanti biar di apa itu Kita lakukan di depan rumah ya Gantung di teras Nanti manggung Terus kita dengarkan manggungnya burung perkutut ya Terus pagi-pagi sambil ngopi Wah kopi pahit Wah sedep gitu Sambil rokokan lah itu Memelihara burung perkutut yang khusus bangkok Ataupun crossing Tapi kalau lokal ya Itu harus berhati-hati loh ya Berhati-hati Karena lokal sendiri emang penuh misteri ya Karena kan apa Yoni itu atau kodam Itu kan Kita kan Tidak tahu yang masuk itu Negatif ataupun positif Kalau kita orang awam Nah betulnya itu Tapi kalau kita tahu ya ada masalah Kita malah Kalau sekiranya Wah pokoknya burung perkutut Sama sajalah Itu yoninya Saya anggap positif semua Ya itu silahkan Ya Karena apa Yang saya tahu loh ya Yang saya tahu Itu saya merawat burung perkutut itu Tidak cuma satu bulan dua bulan Ya Jadi dalam cerita itu ada teman Ya Teman saya Sahabat saya itu sempat bercerita loh Tentang hal Buruknya Yoni Itu di dalam burung perkutut Sempat sharing sama saya Kan gitu ya Jadi yang tidak cocok ya Kadang dampaknya itu Di keluarga Ya Dampaknya di keluarga Kadang kan gini Teman saya juga cerita Dampak di dalam keluarga itu gini Itu kan ada yang Satu rumah sakit Tapi kok mendadak Jadi dari Mana asalnya sakitnya Itu dari mana ya Ternyata Setelah Merawat burung perkutut itu tadi Terus burung perkutut itu dilepas Ataupun dilepas di alam liar Ya ternyata Sembus ya Nah seperti itu loh Seperti itu Tapi kan kita Kembali ke Keyakinan Ya Kalau tidak yakin ya Ini diabeikan saja Kalau tidak yakin ya Karena kan kita kembali ke Duludur dan por sahabat Karena pengalaman ini loh ya Pengalaman ini Yang saya bagikan ke duludur dan por sahabat Ini ya Ada cerita dari sahabat teman kita Terus saya sendiri ya Saya sendiri Saya kemarin juga Sembat itu Menangkap burung perkutut Itu malah di pohon beringin Malah Itu di Pohon beringin Ya di dekat lapangan Kalau dekat saya kan Ada lapangan itu Ada pohon beringin Saya itu Menangkapnya Malam-malam hari Terus saya bawa pulang Nah ternyata Mendadak Wah kok perut Kayak gini Kayak gini Nah ternyata pas Saya lepas Enak banget perut Diobatin ya Tidak Tidak ada efeknya Terus perkutut itu saya lepas Nah itu Itu malah Saya yang Pernah melakukan seperti itu Hal seperti itu Tapi juga ada teman Itu sering kepada saya Seperti itu Ya karena Perkutut Wah ternyata ada yang Ada yang tidak cocok Ada yang cocok ya Kangan gitu Itu malah ngobrol sama saya Itu Oke dulur ya Jadi kesempatan kali ini Semoga ini bermanfaat Ya Jadi Kalau toh dulur-dulur Dan poro sahabat Kalau sekiranya Punya cerita Hal serupa ya Seperti yang saya sampaikan ya Ya kalau toh Perkutut itu Emang Ada Hal buruk Yang membawa Ataupun joni Yang negatif ya Dilepas saja Tidak apa-apa ya Kalau tidak lepas Gini saja Ini saya sarankan ya Dimandikan Sama air garam Nah nanti Yoni yang negatif itu Nanti luntur Dah gitu Sarannya cuma apa Mandikan air garam Dengan Membacakan basmalah Kalaupun orang Islam ya Basmalah gitu saja Oke dulur ya Itu dulu kesempatan kali ini Semoga ilmu dan tips Ini bermanfaat Untuk dulur-dulur Dan poro sahabat Seluruh Nusantara Sebelum saya tutup Dulur-dulur dan poro sahabat Ya saya mohon maaf Sebesar-besarnya Kepada dulur-dulur dan poro sahabat Kalaupun sekiranya Ada kata-kata Saya kurang berkenan Untuk dulur-dulur dan poro sahabat Karena apa lor Saya itu manusia biasa Tidak lupa dari kesalahan Kalaupun ada kelebihannya Itu datanya dari Allah SWT Ramintan Marok Lopat Cekap semantin Akhiru kalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Terima kasih telah menonton!